You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Topik kita sore hari ini, kaum muda gereja di Simpang Jalan. Saya coba, apa ya, mungkin di awal memantik diskusi aja dari apa yang juga saya pikirkan, saya gumulkan, karena saya juga banyak bergerak di pelayanan kaum muda. Begitu ya, jadi saya pikir ini akan menarik untuk kita sama-sama diskusikan. Saya hadir bukan sebagai orang yang sudah sangat ekspert, tetapi saya juga ingin belajar dari teman-teman apa yang mungkin jadi pergumulan, lalu kemudian apa jalan keluar yang pernah teman-teman lakukan, dan kiranya ini jadi kesempatan belajar bersama ya. Saya ajak kita berdoa sebentar. Bapak Surgawi, berkati pertemuan kami waktu firman disampaikan, setiap kami mendengar, buka hati kami, jadikan seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga sharing, diskusi diantara kami, biarlah boleh saling membangun, saling mengisi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya coba siapkan presentasi ini dalam waktu yang ada, nanti kita pakai juga buat diskusi ya. Saya mulai dengan satu ayat yang saya ingat selalu kalau bahas topik-topik seperti ini, relasi kaum muda ya, bahwa di dalam Amsal 22 ayat 6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya panggil teman-teman aja ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya melihat ini jadi bagian penting di dalam, memang ayatnya nampaknya diberikan kepada orang tua ya, tapi dalam konteks yang lebih luas, saya pikir gereja sebagai juga ada berbagai generasi di dalamnya, ada tanggung jawab mendidik orang muda. Di dalam bahasa aslinya, sebenarnya kata mendidik bukan cuma teach, tetapi dipakai kata train up a child. Jadi train itu menunjukkan bukan cuma ngajarin pengetahuan, tetapi bagi saya yang menarik adalah ada training yang harus dilakukan, dan training itu meliputi latihan, terus kemudian juga mungkin mencoba, dan seterusnya. Nah, itu dasar firman yang saya rindu juga mewarnai pertemuan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika Alkitab berbicara seperti ini, nasihat dari Kitab Amsal, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak memperjuangkan konektivitas antargenerasi. Tidak ada yang, kadang-kadang memang kalau diskusi seperti ini, banyak orang yang kemudian melihat, wah ini salahnya yang tua nih, gitu ya. Ada lagi bilang, ini salahnya yang muda nih, atau bahkan ini salahnya gereja nih, institusi, atau bahkan kita harus melihat bahwa ini jadi pergumulan. Karena di kalangan orang muda sendiri, berdasarkan sekarang ini pembagian-pembagian generasi, itu pun juga bagi saya menimbulkan banyak kebingungan, gitu ya. Bagaimana yang kita anggap kaum muda di gereja itu yang mana? yang SD, SD masih anak gitu ya, SMPK, lalu kemudian yang masuk SMA, apakah yang kuliah, atau yang mungkin sudah bekerja, selama dia belum menikah maka masih masuk pemuda. Saya pikir gereja-gereja seperti kita, saya dari GPIB gitu ya, juga bergumul sebenarnya dengan pelayanan kaum muda, karena fokusnya terlalu luas seringkali. Range-nya, saya lihat juga sadar atau tidak sadar terlalu luas. Lepas atau setelah dia CD, maka dia akan masuk dalam satu tahapan sebelum menikah sebagai pemuda. Dan ini yang membuat juga, apa ya, ada pergumulan gereja, karena juga di dalam yang pemudanya sendiri ada banyak generasi, begitu ya, pembagiannya sekarang kalau kita tahu dari buku-buku yang kita baca, ya, ada pembagian generasi yang, apa ya, kalau saya sih lihat, ini tergantung ini teman-teman kali ya, ini sangat tergantung literatur mana yang kita pakai, tapi kira-kira seperti ini yang terjadi, ada pembagian generasi, saya kutip dari satu sumber begitu, bahwa misalnya kalau kita perhatikan di dalam gereja juga, ada generasi-generasi ini nih, yang baby boomers, generasi X, generasi milenial gitu ya, bahkan sekarang sudah masuk lagi nanti ke generasi Z, generasi Alpha, jadi teman-teman bisa memperhatikan, bahwa gereja punya banyak generasi, dan karena gereja punya banyak generasi juga, ya, gap antar generasi ini terjadi, ini bukan, bahkan misalnya begini ya, saya ketemu misalnya guru-guru sekolah minggu, atau pembina remaja, kakak-kakak pelayan remaja yang, ih beda banget kak sama kami, padahal ya ampun dia baru remaja, paling 2-3 tahun lalu begitu ya, baru juga CD tahun lalu, terus mungkin ngajar di sekolah minggu, atau di kelas remaja, langsung merasa ini udah beda banget generasinya, dengan dia yang baru lulus, atau baru selesai beberapa tahun yang lalu begitu, jadi teman-teman nanti bisa coba memetakan, saya pikir juga salah satu menolongnya, adalah coba kita petakan gereja kita, karena saya tidak ada di gereja teman-teman sekali, yang coba petakan, untuk bisa melihat, kira-kira persentasenya seperti apa, bukan untuk saling menilai, tetapi bagi saya ini untuk bisa, kita paling tidak tahu demografinya, karena biasanya yang generasi, mana ya, yang X, yang X itu yang lahir antara tahun 61-80an, ini memang rentangnya besar, makin ke belakang tuh rentangnya makin kecil gitu ya, ya ini yang mungkin lagi jadi majelis gitu ya, yang lagi jadi majelis tuh ada di generasi itu, lalu kemudian yang aktivis-aktivis, atau mungkin majelis yang muda, ada di generasi Y gitu ya, lalu kemudian generasi Z itu, jadi sebenarnya ini juga jadi hal yang menarik, untuk kita perhatikan demografi gereja sendiri, untuk memahami, apa yang jadi pergumulan di dalamnya, dan bagaimana menyikapinya, karena di dalam banyak hal, kita harus menyadari, semakin besar sebuah institusi, kemungkinan perubahannya lebih lambat, saya bukan katakan tidak mungkin, tapi akan lebih lambat, karena pasti sudah ada sistem, sudah ada hirarki, yang itu semua akan sangat mempengaruhi, nah, jadi, ini kira-kira lah gambaran-gambaran, saya nggak akan bahas ini ya, tapi saya ingin memberikan sense buat kita, bahwa kita perlu kenal, siapa yang ada di gereja kita, kenapa? karena memang juga secara, ini kan bukan cuman, apa ya, bukan cuman pembagian-pembagian biasa, tapi saya juga sadar, bahwa ada research yang melakukan ini, walaupun memang banyak kiblatnya ke barat, saya pikir kita perlu kenal juga, konteks Indonesia, atau bahkan bukan cuma Indonesia, konteks gereja kita, saya nggak tahu berapa banyak adik-adik kita, atau teman-teman kita, atau kita sendiri sebagai yang masih merasa muda ini, bisa mengatakan sesuai dengan apa yang menjadi tabel-tabel ini, begitu ya, nah, tapi kira-kira seperti itulah, ini empat gaya generasi, misalnya mengatur keuangan, dan seterusnya, jadi, ada perbedaan, ini yang harus kita sadari, di dalam gereja ada banyak generasi, dan setiap generasi itu punya, ciri khas, yang unik, dan berbeda, ada hal yang sama, pasti ada, pasti ada hal yang sama, ada hal-hal yang mungkin perlu jadi dasar berpikir, saya pikir sih, firman Tuhan juga mengingatkan kita ya, mau dia generasi Z, Y, baby boomers, Alkitab kasih kita kacamata cara pandang yang menarik ya, semua manusia berdosa, dan bagi saya, gambaran kacamata yang Alkitab berikan buat kita, ini akan menolong kita juga untuk melihat bahwa, tidak ada generasi yang tidak butuh, berita Injil, semua membutuhkannya, kenapa? karena semua manusia berdosa, makin canggih dia, bukan berarti dia makin tidak butuh berita Injil, tetapi bagaimana, dalam kecanggihan mereka, kita terus memberitakan Injil, merelevankan, supaya berita yang adalah, berita suka cita itu, dia alami, sebagai generasi yang sedang dia hidupi, jadi yang senior pun, yang mungkin generasi baby boomers, juga butuh berita Injil, jadi saya pikir, Alkitab memberikan kita, berapa kali saya pelajari buku-buku, waduh ini generasi ini, generasi ini, akhirnya saya pikir, yaudahlah sama nih, semua manusia berdosa yang butuh berita Injil, sehingga, kalaupun saya belajar, setiap keunikan generasi, adalah dalam rangka saya, merindukan, setiap generasi ini, dalam keunikannya, bisa mengalami berita itu, nah, mungkin muncul pertanyaan nih, yang seringkali juga dalam gereja, tanpa kita sadari, pertanyaannya, generasi mana yang terbaik, wah, ini kalau udah begini nih, nah, udah, awal-awal, dimana kita mulai saling menilai, wah, zaman saya dulu, wah, itu biasanya, anak-anak sekarang tuh, paling kesel dengar begitu ya, kalau majelis udah ngomong begitu, atau mungkin, kakak pemuda yang sudah, tidak muda lagi, sebenarnya sudah agak tua, tapi, dulu, zaman saya pengurus dulu, wah, itu, sebenarnya unik tuh, untuk kita bicarakan, dan diskusikan, bahwa, seringkali bagi saya, ketika kita merasa diri kita yang terbaik, sebenarnya, titik kejatuhannya mungkin di situ, ya, saya menulis aja bahwa, bahaya kesombongan, merasa generasi kita yang terbaik, itu hal yang, perlu kita waspadai, setiap generasi, pasti ada kebaikan, dan juga pasti ada, keburukan, mungkin kita aja, nggak, nggak mau ngaku gitu ya, padahal kalau diakui juga, ya ampun, sama kok gitu ya, bolos katekesasi juga dulu, ya, bandel-bandel juga, lari gitu ya, bukannya, anak sekarang aja nih, kalau katek, atau katekesasi, kalau anak Jakarta suka ngomong, wah, kalau katekesasi itu, apalagi katekesasi gereja kita kan panjang, begitu ya, kalau katekesasi itu, wah, padahal nggak serius, ngajar anak sekarang tuh, ribet gitu, sebenarnya dulu juga iya, cuman, beda aja, bandelnya beda, begitu ya, gadgetnya juga belum ada, tapi, sekarang, ya, kita bisa melihat pergumulan itu, jadi, kita harus ingat, kita saling membutuhkan, gereja itu bukan cuma milik satu generasi, memang ada banyak kritik, bahwa gereja, cenderung menjadi milik generasi yang tua, tapi juga, kemarin saya dengar kritik dari seorang hamba Tuhan, karena sekarang nih, lagi semua gereja, semua sinode gereja, lagi bangkitin orang muda, bangkitin orang muda, sampai dia bilang, sekarang kok gereja ngomong apa-apa, semua orang muda, begitu ya, jadi ternyata juga, gap-gap seperti itu dirasakan, yang satu ngerasa, kok tua amat nih gereja, gitu, semua tentang orang tua, majelisnya pun tua-tua, begitu ya, yang muda cuma satu-dua biji, di dalamnya, misalnya ya, tapi kita sebenarnya saling membutuhkan, saya dapat satu, ini ya, materi dari temen, atau ini, apa, status tadi dia pasang, gitu ya, di WA-nya dia, bagi saya menarik juga nih, untuk diperhatikan ya, dia bilang, coba bayangkan ya, Anda yang lahir, kalau kamu lahir tahun 1900, ini cuma untuk menolong kita menghayati ya, nah, tahun 1900 itu, waktu Anda berusia 14 tahun, Perang Dunia I, waktu umur 18, berakhir, tapi yang meninggal itu 22 juta orang, waktu itu ya, ini sedunia, memang ini konsepnya, konteksnya agak luar, begitu ya, segera setelahnya, flu Spanyol, itu 50 juta orang, yang meninggal, dan Anda masih hidup, dan berusia 20 tahun, waktu umur 29, ini resesi, krisis ekonomi global, yang banyak sekali, inflasi, pengangguran, dan kelaparan, waktu usia 33, nasi berkuasa, usia 39, Perang Dunia Kedua, 40, jadi berakhirnya, udah umur 45, itu yang mati, 60 juta, ya, lalu kemudian berusia 52, Perang Korea dimulai, umur 64, Perang Vietnam, dimulai, dan berakhir, waktu Anda usia 75, ini kalau lahir, 1900 lagi ya, nah, seorang anak yang lahir, pada tahun 1985, berpikir, kakek neneknya, tidak tahu, betapa sulitnya kehidupan, tetapi mereka telah selamat, dari beberapa perang, dan bencana, sebenarnya, tulisan ini, menggelitik saya aja, untuk menyatakan, bahwa, nggak ada yang lebih, disengsara, kadang-kadang bilang, aduh, dulu jaman saya, kadang-kadang, opa oma tuh ceritanya gitu ya, dulu itu, opa jalan kaki, kalau mau ke sekolah, kita yang denger ya, siapa suruh hidup jaman dulu gitu ya, sebenarnya, setiap jaman punya, punya tantangannya, ya, nah sekarang pun ya, udah nyaman, yang menurut kita nyaman aja, orang masih mengeluh, begitu ya, berkaitan dengan banyak hal, jadi ini kira-kira gambaran, dan kesimpulan saya, sebenarnya ini, young generation, itu punya passion, dan information, punya energi gitu ya, punya banyak informasi, canggih sekali dengan berbagai teknologi, tapi older generation have wisdom, dan poinnya adalah, we need each other, saya pikir ini yang harus kita tekankan, sebelum kita diskusi lebih jauh sebenarnya ya, bener kah kita saling membutuhkan, nah ini yang memang jujur aja, di dalam banyak gereja, persekutuan juga, tidak menjadi budaya, ini kayaknya budaya di masyarakat, tetapi tidak jadi budaya, dalam gereja dan pelayanan seringkali, sehingga saya menuliskan satu code waktu itu, warisan terbaik, bagi generasi muda, adalah teladan, yang baik dari generasi yang lebih tua, jadi, ya tentu kita tidak saling menyalahkan ya, tapi juga dalam realita, bahwa saya harus mengatakan, bahwa yang tua itu, yang harusnya set example, karena kita hidup lebih dulu, nanti kita pun satu waktu, akan jadi lebih tua, dan kita set example, buat adik-adik, anak-anak kita yang masih, muda belia, saya share satu buku, yang kami terbitkan, saya tidak lagi promosi ya, tapi ini, karena buku ini sebenarnya, saya juga berjuang untuk, minta hak terbitnya, ditulis oleh seorang pendeta milenial, namanya Grant Skelton, dia baru usia 30 ya, tahun ini, atau tahun lalu saya lupa, dia baru ulang tahun 30 tahun, dia menulis buku ini, Passion Generation, ini pendetanya, gaul banget gitu ya, pakai tato gitu ya, dia dari gereja di Amerika, dan bukunya kami terjemahkan, ke bahasa Indonesia, karena waktu saya melihat buku ini, terbit November 2018, saya melihat ini, menjadi salah satu alternatif juga, untuk banyak pergumulan, yang kita tanyakan, berkaitan dengan pelayanan kaum muda, jadi teman-teman yang mau, refer ke buku ini, nanti bisa coba cari begitu ya, yang bentuk e-booknya, ada di Google Play Store ya, judulnya, Generasi Penuh Hasrat, jadi itu buku dari Grant Skelton, salah satu yang menarik dalam bukunya, dalam setiap bugnya itu, dia kasih kesimpulan-kesimpulan, lalu kemudian ada yang membuatnya, menjadi kartun, atau membuatnya dalam, kartun seperti ini, nah menarik dia mengatakan begini ya, ketika gereja bilang, aduh ini orang muda, susah banget nih diatasi, anak milenial itu, banyak yang ninggalin gereja, lalu dia menyimpulkan, the church doesn't have a millennial problem, it has a discipleship problem, saya harus mengakui, bahwa sebenarnya, waktu saya membaca buku ini, yang saya lihat memang jadi tawaran dia, terhadap pergumulan pelayanan kaum muda sekarang, adalah, pemuridan, atau yang dia sebut dengan discipleship, atau mungkin kalau kita pakai bahasa sekarang, pentingnya kelompok-kelompok yang lebih kecil, lalu kemudian, bukan hanya kelompok-kelompok yang lebih kecil, tetapi kemudian ada mentoring personal, saya pikir itu yang perlu kita lihat sekarang, dan saya lihat memang ini juga jadi pergumulan yang menarik di banyak gereja, yang saat ini, jujur aja, dalam masa pandemi ini kelihatan kan, gimana nih, kita apa cuma bikin kebaktian, kebaktian, lalu nanti banyak yang nonton, apakah cuma selesai di situ, apalagi untuk orang muda, bagaimana kita menolong, mereka bisa masuk ke dalam, apa ya, diperhatikan lah, dalam situasi seperti ini, kami jujur hamba-hamba Tuhan pasti kebingungan, untuk pastoralnya bagaimana nih, apalagi masa pandemi begitu ya, dan itu yang, perlu kita sama-sama pikirkan, dan saya melihat, gereja yang kuat, justru akan berbicara juga, tentang bagaimana memelihara, kelompok-kelompok, yang lebih kecil, saya pikir itu kekuatan gereja, seperti saudara, ada PA seperti ini, ada kelompok yang lebih kecil, saya pikir ini tiang-tiang gereja, bukan hanya kebaktian besar, dan ini mirip sekali, seperti pengalaman gereja mula-mula ya, di saat, mereka baru berdiri, jadi, teman-teman, buku ini memberikan saya, pemahaman yang lebih utuh, tentang pemuridan, bahwa orang muda itu, tidak hanya cukup dijangkau, dengan kebaktian, tidak cukup dijangkau, hanya dengan memberikan mereka, undang pembicara yang menarik, kasih firman, lalu mungkin nyanyi-nyanyi, tetapi, lebih dari itu, kita harusnya, benar-benar memberikan, kesempatan, mereka bisa mengalami, apa artinya, mengenal Tuhan, dan itu bisa dilihat, di dalam, kesempatan mereka, mengalami pemuridan, menarik sekali, di awal buku ini, si Grant Skelton ini, bikin beberapa gambar, atau ini beberapa gambar, dari orang-orang, yang berpengaruh, dalam hidupnya, saya kaget juga, berpengaruh dalam hidup, kok ada Martin Luther, tua amat begitu ya, tapi poinnya, dia adalah begini, dia mau kasih tahu, karena dia nulis ini, bagi orang muda, maupun bagi orang tua, jadi unik ya, dia jadi semacam jembatan, bagi orang tua, dia bilang, bimbinglah kami, seperti, dia merasa, dia pernah dibimbing, oleh orang-orang ini, Martin Luther yang membimbing dia, lewat tulisannya, dan bagi orang muda, bagi generasinya, dia bilang, berilah dirimu dibimbing, salah satu yang berpengaruh itu, adalah sebelah kiri atas itu, Kevin Batista, Kevin Batista inilah yang membawa, pengaruh besar, buat hidup Grand Skelton, karena dia mengatakan, Kevin Batista inilah yang invest hidupnya bagiku, Kevin ini adalah, seorang penginjil, anak muda di gereja itu, dan dialah yang kemudian, membuka hidupnya, bahkan memberikan kesempatan, si Grand Skelton ini, boleh lihat hidupnya, jadi dia banyak undang ke rumahnya, hidup bersama, jadi sebenarnya bukan terjadi, pemuridan yang gimana-gimana banget, gitu ya, kadang-kadang kita berpikir, pemuridan adalah, kalau istilah gereja tertentu, komsel, ya bikin pertemuan, bikin pakai bahan, itu baik, itu baik, tapi bagi saya yang menarik, waktu dia bersaksi di buku ini, bagaimana orang-orang seperti Kevin ini, membuka hidupnya, bagi Grand Skelton, nah bayangkan, kalau setiap orang-orang tua, yang baik, di dalam gereja, membuka hidupnya, bagi yang muda, sehingga mereka melihat, Yesus hidup dalam hidup, generasi yang lebih tua ini, dan itu bukan, itu jauh lebih berbicara, daripada, sekedar berkhutbah, saya yakin khutbah, pasti punya kuasanya, tetapi melihat hidup orang, yang benar-benar, nyata dengan Tuhan, itu khutbah yang luar biasa, nah dia mencoba membedakan, sebenarnya menarik sekali, dia membedakan begini ya, di gereja, dia juga memisahkan antara discipleship, sama mentorship, karena dia bilang gitu, biasanya mentorship itu, come and meet with me, jadi kelompok-kelompok yang kita buat, seminggu sekali ketemu, seminggu sekali ketemu, tapi hari-hari lain, gak ketemu-ketemu amat, tidak ada hubungannya, nah dia mengatakan, mentorship itu, come and meet with me, sementara sebagian besar, dari, acara gereja, come and listen to me, most church events, sekali lagi, dia tidak mengatakan, kita tidak butuh mentorship, dia tidak mengatakan, kita tidak butuh, church events, tapi dia mau menegaskan, bahwa sebenarnya, kita perlu menambahkan, dan bukan cuma menambahkan, ini kan sebenarnya, yang Tuhan Yesus lakukan, come and follow me, itu yang Tuhan lakukan, makanya, waktu dia gali lagi, tentang masalah milenial, dia bilang, setiap kali, kita mengeluh, kenapa anak muda ini, di gereja kita, begini, 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 pertanyaannya, ada gak yang memuridkan mereka, ada gak yang membuka hidupnya, seperti Yesus mengajak muridnya, come and follow me, atau jangan-jangan, yang terjadi, kita sudah siapkan, church events, tapi ya itu, come and listen to me, atau mentorship, ada kelompok kecil, ada KTB, ada apa lah istilahnya, komsel, ya ketemu seminggu sekali, tapi cuma, come and meet with me, itu penting, acara-acara gereja penting, tapi jangan-jangan, kita perlu, memikirkan lebih utuh, bahwa perlunya pemuridan, nah, makanya dia tulis dalam, kartunnya ini ya, if you are not discipling anyone, will you please refrain, from criticizing the next generation, jadi kalau, ya kalau kamu gak invest apa-apa, jangan ngomong gitu ya, jadi itu menarik juga ya, jadi kadang-kadang kan, banyak yang tua-tua suka komplain, kenapa yang muda begini, yang muda begini, pertanyaan mesti dibalik kali ya, apa yang sudah anda lakukan, untuk yang muda ini, itu, aduh, berat sih pertanyaannya ya, nah dia mengatakan, kamu gak bisa mengharapkan, apa yang kamu tidak investasikan, kalau gereja tidak investasikan, diri kepada orang muda, ini bukan berarti investasi itu, bicara uang, ini bukan berarti, bicara program, tetapi, gereja sebagai individu-individu, di dalamnya tidak, menginvestasikan, ya jangan harap, bisa memetik hasil, dari apa yang kita tidak, investasikan, belum lagi, semua orang bicara tentang, milenial, milenial katanya ya, di gereja, tapi tidak banyak yang mendengar, but no one is listening to them, karena kita senang mendiskusikannya, tapi kita gak, mendengar mereka sebenarnya, bicara apa, ngomong apa, dan ini satu kartun terakhir dia, dia mengatakan, jangan heran, kalau orang muda keluar dari gereja, dia bilang, milenial are leaving the church, not because we ask them too much, bukan karena kita minta terlalu banyak dari mereka, jangan-jangan, kita terlalu sedikit minta kepada mereka, jadi, gayanya orang milenial, atau generasi Y, Z, Alpha, ini generasi kontribusi, sementara kalau mereka datang ke gereja, itu cuma satu arah, ngomongnya satu arah, firmannya satu arah, semua mereka duduk diam tenang, padahal, dalam sistem pendidikan aja udah berubah, beberapa sekolah, sudah moving class, lalu kemudian kalau kita lihat, mereka belajarin dalam kelompok-kelompok, setiap orang bebas memutarakan pendapat, tapi begitu seminggu sekali ke gereja, disuruh duduk diam tenang, jadi, mungkin juga kita harus memikirkan, bagaimana, kaum muda butuh kontribusi, mereka datang bukan hanya, jadi penonton, jangan-jangan orang pindah ke gereja lain, karena mungkin di sana mereka merasa, bisa berkontribusi sesuatu, mungkin, tapi itu juga, kalau bicara orang pindah gereja itu, banyak sekali faktor ya, jadi nggak bisa cuma lihat satu faktor, jadi saya tutup dengan beberapa, hal yang saya gumulkan, tentang melayani kaum muda, jadi saya pakai istilah ini, harusnya kita loving and embracing this generation, kalau saudara adalah orang muda, jangan lupa, saudara satu waktu akan makin tua, saudara perlu punya prinsip ini, bagi generasi selanjutnya juga, dan bagi generasi sebelumnya juga ya, nah, bagaimana kita melihat, salah satu nilai yang menarik, yang saya perhatikan, itu ada di dalam pelayanan Yesus, waktu dia berjalan bersama para murid, dua orang murid, di jalan menuju ke Emmaus, teman-teman nanti bisa baca ceritanya, tapi saya mau coba highlight beberapa hal, ini banyak sekali yang kita bisa pelajari di situ ya, jadi, saya pikir-pikir gitu ya, kok Tuhan Yesus ini hidupnya masa lalu, tapi itu pelayanannya Yesus itu kontekstual banget, untuk milenial juga, untuk yang dewasa, untuk semuanya, nah ini menarik sekali, pelayanan Yesus yang saya lihat adalah, yang pertama, Yesus berjalan bersama mereka, they journey together, jadi ini satu hal yang bagi saya menarik ya, Tuhan Yesus nggak memimpin mereka, dia di depan, tapi, dia journey together, dan dalam perjalanan itu, mereka bercakap-cakap, bener kebaktian seminggu sekali itu baik, tapi, are we journey with the youth, apakah kita berjalan bersama orang muda ini, dan berjalannya itu ya, kita punya komunikasi, kita punya doa dengan mereka, sehingga, kontak-kontak pribadi, saya pikir itu, dengan teknologi yang canggih, harusnya jadi bagian gereja, untuk, saya bilang dalam masa pandemi ini, banyak yang, mengeluh, aduh, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ketemu langsung, tapi oke deh, itu kan yang nggak bisa ketemu langsung, apa yang bisa, jangan mengeluh terhadap apa yang nggak bisa, yang bisa apa nih, dia bilang, bisa ya, bisa whatsapp, yaudah pakai whatsapp gitu ya, whatsapp setiap hari mungkin, kirimkan sesuatu yang bermakna, mungkin bertanya hari ini, apa yang bisa didoakan, jadi mungkin, itu jadi sesuatu hal, dalam perjalanan bersama, menjadi otentik, anak sekarang senang dengan, apa adanya, ini kalau bicara generasi ini, juga makanya kalau kita lihat ya, beberapa, model-model pola gereja, ada yang mulai berubah, ya mungkin MC nya dulu, yang biasa pakai kemeja, sekarang kaos pun jadi, ya, saya tahu bahwa, ada tradisi, dan saya pikir tradisi itu baik, dipertahankan, tetapi, lebih daripada sekedar baju, dan segala macam, silahkan, saya pun senang pakai batik ya, ini paling gampang, nggak usah dimasukin gitu ya, buat saya, saya tetap pakai batik, walaupun saya melayani orang muda, dan saya jadi otentik, ya diri saya memang begini begitu, beberapa kali saya diminta, misalnya pakai, ini dong bang, biar lebih anak muda, oke, tapi, saya juga tidak berusaha, sok-sok anak muda, karena saya juga bukan, muda lagi gitu ya, jadi saya pikir, kita bisa, otentik, kepada diri kita, tetapi juga kita bisa, connect dengan mereka, nah lalu yang berikutnya, yang saya lihat, ingat, walaupun kita memimpin ya, ini bagi teman-teman, walaupun di gereja kita, kita udah ada nih, komunitasnya, ada kebaktian pemudanya, ada kelompok-kelompok PA-nya, tapi, walaupun yang kita pimpin kelompok, tapi perhatian kita harusnya individu, dulu-dulu, kita biasanya bicara, all size, sekarang itu mulai bicara tailor-made, karena kalau tailor-made itu, customize ya, setiap orang dipikirkan, apa kebutuhannya, betul, ada kebaktian besar, yang mencoba menjawab, kebutuhan semua orang, tetapi, kalau kita kenal pribadi, kita akan bisa, mendekati mereka, dengan apa yang jadi, pergumulan mereka, nah jadi saya, menyimpulkan, bahwa sebenarnya, ketika semua ini, kita lakukan, yang paling penting, sebenarnya adalah kasih, karena saya pikir, itulah yang juga Tuhan ingatkan, kepada kita, you cannot effectively, lead others, if you don't first show them, you care, jadi bagaimana kita, mengasihi mereka, apa adanya, dan, itu akan jadi satu hal, yang juga berbicara lebih, daripada sekedar, hal-hal yang, mungkin tips and trick, bagaimana mendekati yang muda, bagaimana mendekati mereka, gaul sama mereka, tapi kalau kita bicara, benar-benar mengasihi mereka, dan bagi saya, sebenarnya gini, bukti kita mengasihi mereka, muncul ga sih, dalam doa kita, itu yang paling simple, jangan bicara kasih, kalau sebenarnya, kita juga ga pernah doain mereka, gitu ya, itu mah, ya mungkin, kita mengasihi mereka, cuma karena kita pengurus, ya mau ga mau, mesti perhatiin, mesti pikirin, tapi sebenarnya, they don't really, in our hearts, ya, nah, bagian terakhir, yang saya lihat adalah, menjadi orang yang, berjuang, ya, nasihat dalam Ephesus, rendah hati, jadi ini semua, tipsnya dari, Alkitab sendiri, mau kita melayani, generasi ini, ya rendah hati lah, lemah lembut, sabar, karena kita udah berusaha aja, belum tentu dimengerti, gitu ya, tunjukkan kasihmu, dalam hal saling membantu, ini yang paling sulit ini, rendah hati ya, be humble, jadi bagi saya, kita gak bisa bicara rendah hati, kalau kita gak mulai dari diri kita, gak bisa menuntut orang lain rendah hati, dan untuk rendah hati, salah satu kuncinya, adalah, belajar mendengar, ya, di dalam Yakobus 1, ayat 19, ayatnya mengatakan, setiap orang, hendaklah cepat, untuk mendengar, tetapi lambat, untuk berkata-kata, dan juga lambat, untuk marah, nah, seringkali kita denger ya, kita dikasih dua telinga, satu, mulut, supaya kita mendengar, dua kali lebih banyak, daripada kita berbicara, kadang-kadang kita gak gampang ya, generasi yang muda, kalau dikasih tau tuh, kayaknya langsung, kayaknya gak, langsung respon gitu ya, denger dulu kali ya, demikian juga yang tua, saya pikir di gereja pun, ini harus dikasih tau juga, sama generasi yang lebih tua, belajar mendengar, nah, jadi ini pertanyaan sebenarnya, kita rindunya gereja multi generasi, atau gereja intergenerasi, saya kaget juga, waktu dalam satu diskusi, diangkat hal ini, dia mengatakan, teman yang angkat ini, dia mengatakan, jangan-jangan gereja kita, cuma multi generasi, jadi ada tua, muda, anak-anak, ada lansia, ada orang dewasa, tapi itu yang seperti itu, cuma multi generasi, bisa gak kebaktian multi generasi, bisa semua duduk, kebaktian sama-sama, tetapi gereja yang multi generasi, belum tentu gereja yang intergenerasi, karena intergenerasi ini, ada ketersalingan, dan di dalam ketersalingan itu, ternyata, bukan cuma duduk bareng, dari berbagai generasi, tetapi benar-benar, ada sesuatu, yang saya pakai istilah, intentional, sesuatu yang disengaja, untuk terjadinya, ketersalingan itu, dan ini kita mesti mikir, karena saya gak tahu, konteks gereja teman-teman, kita mesti berpikir sama-sama, ada gak yang harus kita, ubah, ada gak yang harus kita, tambah, ada gak yang harus kita, create baru, begitu ya, yang dari gak ada, jadi ada, demi terjadinya, ketersalingan itu, jadi kiranya, ya, dari, dari pemantik inilah ya, teman-teman, mungkin bisa share, apa yang jadi, pertanyaan, pergumulan, saya juga ingin dengar, dari teman-teman, oke, segitu dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, ya, terima kasih, Bang Alex, senang sekali, sore ini, rasanya kita diajak, masuk dalam, pusat dari, apa ya, pergumulan kita ya, teman-teman ya, The Problem of Discipleship tadi, saya kira, kita mau dengar lagi, teman-teman lagi, lebih jauh, komen dulu, komen, buat, apa yang sudah, Bang Alex sampaikan, silahkan, mungkin ada yang mau komen, silahkan, saya, saya tadi ngikutin, sharingnya Bang Alex, saya ingat, beberapa orang, di gereja kita ya, yang, memberikan waktu, dan, hidup, untuk, apa istrih, tadi itu, mengizinkan, orang lain, melihat, hidupnya, bagaimana, Tuhan hadir, dalam hidupnya, ini, memang kayaknya kunci ya, saya juga, kalau ingat, saya dulu remaja, beberapa orang, dalam hidup saya itu, memang memberikan dirinya, untuk, bukan hanya, pengajar, tapi berbagi hidup, gitu ya, oke, mungkin sebelum, lebih jauh, mungkin dari teman-teman, sekalian, boleh, kalau ada yang mau, sharing dulu, silahkan, suara saya, cukup jelas ya, jelas, Mas Daru, oke, siap, silahkan, silahkan teman-teman, ini, lagi apa ya, lagi makan ikan cinta, oke, apa, ada yang mau sharing mungkin, silahkan, dari Mas, Mas Pras, mungkin Mas Anton, Halo, iya, sorry, sebenarnya, menarik, halo, yes, oke, sebenarnya, emang menarik sih ya, ternyata, perbedaan, antar, generasi itu, gak, gak, cuma di satu sisi aja, dan, memang, yang, 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 yang tadi, cukup, cukup, mengajukan, juga, ternyata, kurangnya, disipul, siap, pemuridan, soalnya, selama ini, kan, kita menganggap, cuma, bahwa, generasi muda, itu mungkin, berpartisipasi, atau, gimana, gitu, ternyata, memang, generasi yang tua, dan generasi yang muda, jadinya, jadi, memang, gak bisa, kita, apa, nangganya, gak bisa, kita salahkan, cuman dari, generasi mudanya aja, dalam tanda kutip, suka jajan, ke, negara lain, tapi, mungkin, pada generasi, keuannya, yang mereka, mungkin, kurang, memberikan, peranan, gitu, pada generasi muda, gitu, ya, namanya, masalah yang komplek, juga, untuk, antar generasi, itu, soalnya, juga, ada perbedaan, pola pikir, dan segala macemnya, gitu, ya, jadi, PR juga, sih, sebenarnya, benar, benar, PR, buat kita, iya, gitu, ya, gitu, segit aja sih, benar, ya, mas, mas, terima kasih, ya, kita, kita, speechless juga, ya, untuk, untuk, menanggapi, apa namanya, apa namanya, materi, yang, sebenarnya, banyak, kita, untuk, lebih jujur, gitu, ya, pada, pahiran kita, saat ini, silahkan, mungkin teman-teman, yang lain, mau komen dulu, yuk, silahkan, selamat sore, semuanya, selamat sore, Pak, saya mau, sharing aja, itu, bahwa, saya pun, termasuk, yang, sebelum pandemi ini, ya, sebelum pandemi ini, saya pun, termasuk, yang, sering, jajan-jajan lain, sih, jajan-jajan lain, dalam arti, ke GKJ, saya, saya, jemaat GKJ, tapi, saya bisa dihitung, setiap, bulan itu, paling, hanya sekali, ke gereja, dalam, empat minggu, ya, empat minggu, itu, mungkin, saya hanya sekali, ke GKJ, benar, tapi, saya jajan ke gereja lain, itu, sebetulnya, saya juga, ada, arti, keras pelayanan di gereja lain, benar, seperti itu, nah, saya, jadi, punya, pengalamannya, dari gereja lain, di salah satu, GKJ di Bandung, itu, ada yang, jemaatnya dikit sekali, ya, dikit kali, bahkan mereka, tidak punya tenaga, pengiring, ibadah sama sekali, makanya, sampai, apa, meminta dari gereja-gereja lain, gitu, ya, waktu itu, pas 2015, itu, saya diminta tolong, gitu, bisa enggak, dijadwal di sana, sebulan sekali, di minggu berapa, gitu, nah, saya jalan sana, gitu, nah, di sana, saya, pas jalan, gitu, jalan beberapa minggu, gitu, terus, saya berapa bulan, kan, ini memang, selalu enggak ada pengiring, enggak ada, gitu, jadi, memang, orangnya itu, bisa dibilang, yang muda itu habis, gitu, yang muda itu habis, jadi, dengan, apa, dengan kondisi masing-masing, ya, ada yang, enggak pernah ke, itu, karena, apa, karena apa, gitu, itu habis, jadi, memang, oh, apa ya, sepertinya, mungkin generasi mudanya, lebih tertarik, untuk, ke gereja lain, karena alat kenapa pun, enggak ngerti, gitu, seperti itu, terus, pernah juga, nah, di minggu berikutnya, yang lain, itu, saya bertugas lagi, di gereja yang lain, lagi, di gereja yang lain, gitu, sama, di, saya juga, krisis, karena, karena saya, itu, jajan, itu, dalam konteks, saya, bertugas, pelayanan, jadi, dan pelayanan di bidang musik, gitu, jadi, saya, tahunya kan, hanya di bidang musik, ya, saya, nggak tahu di kategorial yang lainnya, gitu, jadi, saya, emang, ini, sampai, nggak ada orang lagi, ya, nggak ada orang, orangnya, kemana-mana, keluar, gitu, bahkan, gereja itu, itu, gereja pendatang, isinya, sebetulnya, jadi, walaupun ada yang, talented, gitu, tapi, ketika dia nanti, udah, biasanya lulus kuliah, kalau kerjanya, dapetnya di Jakarta, ya, pergi lagi, gitu, seperti itu, gitu, jadi, apa ya, memang, kalau, TSE, tidak, kalau, misalnya, dicara, apa, kenap, misalnya, ada, ada ini, ya, waktu itu, ada, 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 ada anggapan, bahwa, sama seperti yang dibilang tadi, bahwa, generasi budanya, tidak di, apa namanya, tidak disalurkan, ininya, apa namanya, pelayanannya tidak disalurkan, gitu, tapi, memang, waktu itu, saya, karena saya orang luar, ya, karena saya orang luar, jadi, saya juga, hanya, apa namanya, hanya mendengar aja, gitu, mendengar aja, dan, saya juga gak intervensi ke dalam, gitu, enggak, tapi, jadinya, dengan topik hari ini, itu, memang, ya, sepertinya, ini terjadi di banyak gereja, deh, sebetulnya, gitu, sebetulnya, gitu ya, sebetulnya, hanya mungkin orang, walaupun di gereja yang satu, kedatangan orang yang baru, ya, di gereja itu juga udah kehilangan orang yang salah seorang lagi yang lain, sebetulnya, jadi, apa, zero growth aja, sebetulnya, gitu ya, kalau di konteks perusahaan tuh, zero growth, satu pension, satu masuk, lagi, ke gereja yang baru, dua pension, dua masuk yang baru, gitu, seperti itu, kalau dari bicara kuantitas, ya, dari bicara kuantitas, seperti itu, gitu, nah, tapi, kalau di satu sisi saya lihat, sebetulnya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, sih, sebetulnya, kalau saya berbicara pribadi, ya, kalau memang yang bersangkutan, lebih merasa, apa, berbangun di tempat lain, gitu, ya, ya, pahit-pahit aja sih, kalau menurut saya, gitu, nah, memang akan menjadi miris, ketika, apa, ada satu konteks, di salah satu jenis yang lusen, untuknya pelayanan itu, sampai tidak ada tenaga pengiring, sampai tidak ada tenaga song leader, sampai pendetanya juga sempat nggak ada, gitu, sampai, ibaratnya kayak nggak ada orang di sana, gitu, nah, berarti kan sebetulnya terjadi masalah di dalamnya, gitu, ya, mungkin, apa, multi-generasinya itu, bukan cuma multi lagi, ya, tapi, kenal juga nggak mungkin, seterah lain, gitu, dan seperti itu, gitu, gitu, ya, hanya mau men-sharing itu aja sih, Pak, gitu, dan, apa namanya, mengiyakkan bahwa, intergenerasi itu memang harus dibangun, gitu, dan, mungkin saatnya, sekarang ini, gitu, ya, kalau saya berpendapat, justru di saat, belum bisa ketemu dalam, dalam, apa, intensitas yang seperti, kemarin sebelum pandemi, gitu, ya, itu mungkin saat ini, itu, ya, saat yang terbaik, untuk menyusun, konsep untuk integrerasinya itu, mau seperti apa, gitu, 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 konsep dari, dari konsep yang, benar-benar masih konsep, sampai menjadi, yang rasional, sampai ke detilnya itu, mau seperti apa, gitu, 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 mumpung, belum bisa intens, ketemu lagi, jadi, sehingga nanti, ya, kalau kita harapkan setahun lagi, itu, kita bisa intens lagi ketemu, di program integrerasi itu, jadi, setinggal dijalankan aja, gitu, sampai, apa namanya, setahun taro lah, kita taro, misalnya setahun, gitu ya, setahun ke agi itu, ya, tidak mengambilkan apa-apa, gitu, itu yang kalau, buat saya sih, justru saat ini, mungkin saat yang tepat, untuk, menyusun, sebetulnya, saya juga tidak mengerti, news ini gimana, ya, gitu, mungkin, ya, harus ada survei dulu, gitu, kalau, saya berangkat dari konsep perusahaan, gitu, ya, konsep perusahaan, kalau dia mau launching produk, apa-apa, harus survei dulu, kebutuhan konsumen, gitu, dan mungkin, ya, konsep itu, bisa kita terapkan, sebetulnya, gitu, konsep, untuk mengetahui, apa namanya, mengetahui, ketertarikan timah, itu sebetulnya, seperti apa, seperti itu, mungkin, ya, itu PR di, majelis, di, tentunya, yang, di sini ada, Mas Anton, Mas Pras yang, majelis, ada Mas Daru, yang intens juga, dengan majelis, mungkin, bisa, apa, disusun di sana, kalau, itu aja, Bang Alex. Terima kasih. Terima kasih, Mas Lian. Gimana, Bang Alex? iya ya, kita, kita lihat, memang, menjadi gereja intergenerasi, itu, butuh inisiatif, Iya. Butuh in touch, deh. Oke, oke, ada, 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 ada sharing, waktu itu, dari, GKI, GKI, di, Pregol, kalau nggak salah, Pregolan Bundar, ya, di Surabaya, jadi, waktu, mereka mencoba, melakukan, memang, ini ya, jadi, itu nggak umum, ya, nggak lazim, sebenarnya, tapi, bagi, bagi mereka, karena udah dibiasakan, jadi menarik sih, ya, intergenerasi, generasinya itu, mereka coba begini, misalnya, opa oma, opa oma, lansia, gitu ya, nggak tahu di gereja teman-teman, disebutnya apa ya, misalnya, opa oma, lansia itu, sekali setahun, misalnya, bikinin acara, buat, anak remajanya, jadi, pikirin program remaja, gitu, ini buat cucukmu nih, lalu, misalnya, anak, sekolah minggu, pikirin program, untuk opa oma, gitu, itu cara mereka, untuk melihat, bahwa, kalau yang udah sering terjadi, kan, guru sekolah minggu, mikirin, program sekolah minggu, itu juga sebenarnya, intergenerasi, kan, tapi, itu berhenti, hanya, selalu yang tua, mikirin yang muda, kalau di pemuda remaja, ya, paling pemuda yang seusia, mikirin untuk temannya juga, gitu, nah, untuk yang tua, jadi, mereka tuh, kasih slot, gitu, waktu raker, gitu, harus ada, apa ya, orang tua, pikirin anak kecil, anak kecil, misalnya, tukeran, gak tau diundi, atau apa, saya juga gak tau persisnya, tapi, waktu saya denger ide begitu, saya pikir, iya ya, secara intensional, saya memikirkan komisi lain, di luar komisi saya, kira-kira begitulah, ketinggian, ketinggian, ya, Pak, Alex, menarik ya, jadi, itu salah satu, salah satu, pengalaman, ya, ini, begitul, ya, oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang, melihat sesuatu, kalau topik kita sering, silakan, oh, iya, ngomong-ngomong, Pak Alex, waktunya gimana, jam tujuh, ya, cara Bang Alex, kemudiannya, gak jadi, santai, kita masih lebih santai, oke, tonton sekalian, silahkan, Bung Zeti, ada di sini juga, nih, ini yang biasa, dong, sampai di sini, bareng, ada komen gak, Bung, halo, atau yang lain, mungkin, pakai trit, aku nanti dulu, mas, aku dengar yang lain dulu, oke, siap, yang lain itu, kayaknya tinggal, yoga sih, oke, filsuf kita, mas yoga, maaf, di sini, seara ini topiknya, aku juga, ajak kita untuk juga, lihat juga tentang, apa ya, discipleship tadi, benar gak sih, kita punya, pola yang kita, suatu discipleship, di dalam, di sini, silahkan sih, hmm, belum ada pikiran, apa-apa sih mas, cuma, saya kan, apa ya, sebenarnya saya, ini bukan orang yang, aktif banget juga, dan apalagi, oh mas patria dulu, itu kayak, ke gereja lain, jajan, jajan emang pelayanan, gitu, buat saya jajan, memang cari, ya, apa, khotbah yang lebih fresh aja, gitu, kadang-kadang, buat saya, itu juga kadang, jadi pertanyaan sendiri, buat saya, gue nyari khotbah, nyari Tuhan, gitu, kadang-kadang gitu sih, eh, eh, ya itu sih yang, seringnya saya rasain, gitu, saya, dibilang di gereja, nggak aktif, nggak aktif, nggak ngapa-ngapain, gitu, istilahnya, saya, dari, apa ya, dari, katekisasi doang, habis katekisasi doang, CD udah selesai, gitu, nggak, nggak, nggak masuk kemana-mana, gitu, melalui seringnya, tempat lain, ya, temen sih ada, gitu, bukan yang nggak ada temennya, temen ada, terus mereka pelayanan, saya nggak, gitu, kadang-kadang, mungkin, needs-nya nggak masuk aja sih, kadang-kadang, kenapa saya dulu begitu, gitu, dan, kayak sekarang, nggak ada yang disesali juga sih, cuma kayak, ya needs-nya beda kali ya, gitu, terus, mungkin kalau saya lihat problemnya, orang-orang, kok ini pada nggak ada, gitu, mungkin, mereka nggak ada di tempat-tempat nongkrongnya, mungkin gereja tuh nggak ada di tempat nongkrongnya anak-anak sekarang, gitu, jadi kayak, kayak mungkin bingung, gitu, gue tuh, kalau gereja tuh kayak, sebenarnya penempatan gue di anak muda tuh gimana sih, gitu, karena sekarang gimana anak muda semuanya, misal, main YouTube, main Netflix, gitu, semuanya tergantung sama yang mereka follow, gitu, apakah gereja itu salah satu yang mereka follow, gitu, mereka subscribe ke gereja, gitu, tau nggak isi kontennya gereja, kadang, kadang nggak tau ya, jadi kayak, ya gue nggak follow juga, yaudah deh nggak apa-apa, dan gue santai-santai aja, gitu, mungkin disitu ya, mungkin kalau langkah awal, mau menyentuh intergeneration, mungkin ya memang harus masuk yang seperti itu, gitu, misalnya kayak, masuk ke dunianya, dunianya anak muda kan gitu, kayak, ya, dunia pamer, dunia, pengen diakui, gitu, ya, masuknya masih itu semua sih, saya mikirnya gitu, jadi kalau mau, memang, memang effort banget sih, untuk stay relevant tuh, usahanya bener-bener sih, gitu, kayak, aduh ini ngobrol sama anak-anak gini, kadang-kadang mungkin, mikirannya juga, kayak, ada ini ya, agak susah gitu, mungkin, kalau saya sih ngeliatnya, ini kenapa banyak anak muda gak ada, mungkin ya, dia juga gak ada di tempat tongkongnya anak-anak, gitu, jadi ya, susah gitu, kayak, mau ngobrolnya apa, gitu, yang di, 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 orang-orang yang ngobrolin film yang lagi, in gitu, ya, kemudian bisa ngikut gitu, terus kayak misalnya ada, apa sih, yang lagi rame di, medsos, tentang, apa gitu, pemerintah tentang, corona lagi gak bener nih, apa-apa, ya gereja ada di situ gak, gitu, ada suaranya gak, kadang-kadang kan gak nemu juga, jadi, kita juga bingung, kadang-kadang, harusnya, harusnya gimana ya, harusnya gimana, dan kan, kalau, apa, kayak pasarnya disitu, luas banget, apalagi kalau misalnya, gereja juga datang sebagai gereja, kan, 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 wah ini mau preaching nih, gue mau di, mau di, mau di, mau di kotbahin ya gue, sih, saya bingung, gak ada, gak ada, kayak konteks gereja tuh temen, gitu, kayak, jadi, gue bisa ngomong apa aja, gitu, dan gue bisa salah, gitu, ada darua yang salah, habis itu tuh, kadang-kadang saya gak nemu, jadi kayak, gak nyaman ya, aduh ini gue mau dibilangin apa lagi, ini habis ini, gitu, rasanya sih, paling gitu sih, kalau saya ngeliatnya, mungkin gitu, terima kasih, terima kasih, terima kasih, mas Yolga, iya ya, kalau orang yang tanya anak muda, dimana, kok gak ada di gereja, jangan-jangan sama ya, jangan-jangan gereja, memang gak ada juga, di tempatnya anak muda, no, oke, oke, terima kasih, terima kasih, menarik, eh, belakangan juga, kita mulai ngomongin, soal lingkungan, gereja yang cair, ya, yang hadir, dalam, apa ya, percaya kapal, percaya kapal yang aktual, ee, ee, karena ada situasi, karena praduganya juga banyak, ya, tadi Yoga, kalau orang gereja datang, pikirannya langsung, waduh, dia datang sebagai lembaga, gak nyaman apain, gitu ya, bagus, ee, Pak Alex, ada tanggapan gak nih, Pak? Saya ada dua tanggapan, menarik, thank you, mas Yoga, pemikirannya, tapi, saya coba, lihatnya begini kali ya, gereja harus memberi ruang, memberi ruang untuk orang-orang, seperti Mas Yoga ini, memberi ruang, jadi, kalau tadi ditanya ya, kalau kita bolak-balik pertanyaannya, ee, dimana orang muda, gak ada di gereja, karena ternyata gereja juga gak ada di lingkungan orang muda, saya jadi berpikir gereja yang gak ada ini adalah gereja yang bagaimana, karena gereja itu kan bukan institusinya seharusnya, tapi pribadi-pribadinya, jadi, saya lagi berpikir gitu ya, menarik sekali yang tadi Mas Yoga katakan, dan seandainya itu bisa diwadahi, mungkin diwadahinya juga jadi apa ya, ya unik sih ya, saya juga takut kalau kita mewadahinya pakai label gereja, GKJ Bandung misalnya gitu, itu agak susah ya, tapi misalnya nih ya, Mas Yoga bikin Youtube, atau Mas Yoga buat, buat, apa ya, buat Spotify misalnya, podcast, yang, bersama dengan teman-teman gereja yang lain mungkin, atau sendiri, lalu kemudian bicara isu-isu yang tadi sedang diangkat, itu menarik sekali, ya tapi memang acknowledgementnya itu yang saya juga pikir gitu ya, mungkin gak ya, kita di gereja itu gak terbiasa kalau bukan program, gak akan jadi sesuatu yang disebar gitu ya, kadang-kadang saya mikir ya, kalau memang benar-benar mau liquid church gitu ya, bisa gak ya, mungkin ada adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin, juga, care dengan isu tertentu, ya kita ajak join, kita motivasi, lalu mereka bergerak, habis bergerak, gereja acknowledge misalnya, apa acknowledge-nya mungkin ya, tambah satu di bagian warta jemaat, dengerin kontennya si Yoga, tentang ini gitu ya, itu yang bagi saya, gereja siap gak ya begitu ya, masuk di warta jemaat gitu, kan ini generasi yang mau diakui gitu, mau dilihat, dan itu, ya jujur aja kalau bikinnya bukan atas nama gereja, ya paling beredarnya, malah kita bisa menjadi YouTuber di luar, tapi, gereja sendiri mungkin tidak benar-benar meng-endorse apa yang kita lakukan begitu, website gereja, YouTube gereja, isinya cuma kebaktian online, lalu website gereja, isinya cuma update warta jemaat, nomor persembahan gitu ya, jadi, saya lagi pikir ada ruang yang harusnya diberikan untuk orang-orang muda, seperti, yang ingin menyampaikan, tapi mungkin gak usah pakai nama gereja, tetap pakai nama mereka, tapi ada orang yang mementor, dan mendampingi berjalan bersama, dalam proses dia membuat itu begitu, saya dalam masa-masa pandemi ini, menemani lah, walaupun awal-awal menemani lahirnya beberapa podcast yang dibuat oleh teman-teman, dan itu rata-rata semua bergerak di luar gereja, atau di luar institusi, kenapa? jangan pakai nama institusi lah, nanti ribet izinnya, kita salah ngomong nanti, gak bebas ngomongnya gitu, tapi saya pikir setelah mereka buat, kita acknowledge gak, atau kita recognize gak, yes, ini suara gereja, karena ini anak gue nih, yang gue bentuk dia, dia punya pola pandang Kristen, dan mungkin dia bisa bicara something dari isu itu, melalui apa yang dia buat, jadi kalau saya lihat itu yang pertama gitu ya, yang kedua, gereja mesti pikir jelas, kita mau jadi gereja macam apa, saya harus akui dengan jujur dan jelas, bahwa banyak anak muda pindah ke gereja anak muda, ada dua jenis gereja sih ya, ada gereja yang tetap fokusnya keluarga, jadi kalau saya lihat ada gereja yang tetap fokusnya keluarga, tapi punya penekanan besar pada pelayanan anak muda, lalu ada gereja yang memang bener-bener hanya anak muda, atau segmen yang, ya rata-rata gereja yang berkembang 10 tahun terakhir itu, memang segmennya cuma anak muda, jadi kalau datang ke sana tuh semua orang muda, jadi kayak orang bilang, iya di gereja kami kurang orang mudanya, di sana orang muda semua begitu, cuma yang saya lihat, kita ini gamang nih, gereja-gereja tradisi ini gamang gitu, kita mau jadi gereja anak muda, atau gereja yang fokus punya pelayanan anak muda yang bagus, atau memang kita ngaku jujur aja, kita ini gereja keluarga, kalau kita udah tahu jati diri kita gereja apa, mau jadi apa, baru kemudian kita mengembangkan program, misalnya kalau kita adalah gereja yang memang mengakui kita gereja keluarga, maka perkuatlah nilai-nilai keluarga yang memang tidak ada di gereja anak muda, kalau kita mau anak muda kita di tempat kita, gitu ya, ketimbang menurut saya misalnya, ini di Jakarta banyak terjadi misalnya, orang pergi, oh JPSC gitu ya, tapi mungkin kalau di JPSC karena rata-rata seumuran gitu ya, tidak ada pelayanan orang tua kan di sana, secara khusus ya, walaupun sekarang mereka makin tua, sekolah minggunya juga makin berkembang, tapi mereka tuh gereja yang fokus ke anak muda, nah kita tuh gerejanya kan ada embahnya di situ, eyangnya di situ, bapaknya, ibunya, anaknya, sampai anak kecil, nah, kadang-kadang kalau tidak terjadi intergenerasi, setiap komisi besar sendiri, cuman multigenerasi, kebaktiannya cuman ya multigenerasi, saya agak takut sih ya, kita memang gak ngejual tanda kutip ya, kita gak selling apa-apa gitu, sehingga jangan heran orang mudanya, mungkin pindah ke tempat lain, nah ini pemikiran itu yang saya lagi berpikir juga, gereja tradisi yang, maksudnya yang besar secara tradisi, mesti berpikir dalam, sedikit contoh lah ya, gereja saya misalnya, sebenarnya mencoba itu, karena GPIB akhirnya meyakini kami gereja keluarga lah, kita bukan JPSC kok gitu ya, yaudah kami gereja keluarga, maka dalam persidangan tahun keberapa itu, kita mulai melihat bahwa sekarang tidak boleh bikin, tidak boleh buat, bukan gak boleh ya, setiap kali bikin acara, harus dari minimal 2 atau 3 komisi, gabung, jadi akhirnya itu yang terjadi tuh, ikut mikirin, misalnya kayak kemarin ada seminar, tentang kanker misalnya, tentang lansia, itu digabung tuh, antara komisi wanitanya, sama lansianya misalnya, atau misalnya bikin, kemarin saya diundang, membahas tentang dampak gadget bagi anak, anak SD, atau anak sekolah minggu, tapi itu dibuat oleh pemuda atau remaja dan sekolah minggu, jadi itu dipasang-pasangkan seperti itu, dengan konsep karena kita gereja keluarga, kira-kira begitu, nah saya pikir jati dirinya mesti jelas, supaya nanti membangunnya juga jelas, dan begini, ketika anak itu menyadari, itu gak ada di gereja yang dia begitu, karena itu tidak, itu misalnya gereja anak muda, ya dia gak akan berpikirin orang tua, tapi di gereja kita ada, orang tua ada, anak muda ada, dan semuanya terlibat dan melakukan sesuatu, saya pikir itu yang perlu kita pikirin juga ya, karena gak memindahkan ibadah gereja lain ke pemuda kita, belum tentu itu jawabannya mereka gak pindah gereja lain, Oke, dari teman-teman, ada komen lagi, silahkan, Bung Zeti ada di sini kak, lagi online gak? Hadir, hadir, dari mana ada, ada ke toilet ya, ya baru ada gini, gimana-gimana? Oke, Bu, gimana komennya, Bu, di simpleship di gereja, Bu? Satu hal, kita harus tahu, kita tahu sesuatu dari yang bikin, dari yang paling bener kan gitu kan, kita benerin iPhone, di box, kita benerin mobil Toyota, ya Toyota yang harusnya, ya harusnya ya, sebenarnya bisa ke yang lain, mas hasilnya akan, yang gak akan bagus, gitu ya, kalau gereja yang bikin gereja, bilang, first of all, gereja kita, we are, we are not the building, atau itu, kedua, kalau masalah di psychoship, itu Tuhan yang bilang, pergilah, jadikanlah, menyebabkan ke murid-murid, dia ngomong itu ke murid-muridnya kan, jadi dia bilang begini, do to others what I do to you, apa yang dia sudah lakukan ke kamu, kamu lakuin sesuatu bahwa-bahwa, gitu dan, juga siapa? dan ini bukan murid, ya bukan muridnya, gitu, nah, rata-rata yang gue liat pribadi, ini rata-rata ya, ini tidak pas pribadi, apa kan? kan, kita, tapi jadi muridnya dia, bukan muridnya, oke, selalu klingi, selalu apa, hasilnya apa, kita manusia, kita mengecewakan, Paulus sendiri bilang, dalam kelemahan, Tuhan ngomong, dalam kelemahan, kuataku sempurna, aku mimpin-pemimpin, kadang-kadang, what's the time ya, enggak-enggak semua, kadang-kadang suka, enggak melihat, kasih lihat kelemahannya, jadi Tuhan yang enggak ada di situ, jadinya apa, penting ke pemimpin gagal, jadinya sakit, jadinya disappointed, kenapa lo disappointed, kenapa lo, we are, we are going to fail at some point, itu pasti, itu, yang kasih karunia kan, I'm here because of Jesus, not because of me, no, that's not the case, oh, itu yang, bukan salah, yang kalau gue lihat, sering salahnya itu, jadi, muridnya gue, tapi bukan muridnya Jesus, enggak dibawa ke Jesus, nah, kalau gue boleh lebih lanjut, jangan-jangan ini, jangan-jangan yang gue burukin, bukan muridnya Jesus, karena kalau muridnya Jesus, pasti memburihkan bahwa, bahwa, maka, itu, terus ngomong, pergi lah, jangan-jangan, gue bangsa, lu tahu, gue pernah, takut lu, mau sampai kapan, gue bimbang, gue pernah marah-marah sama lu, kenapa lu gak percaya, mau sampai kapan, gue pernah marahin lu, aduh, itu, sudah, saya maik aja di murid saya, dari segitu, kadang-kadang, oke, ya, ya, itu yang, 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 memang, memang, gue tujuh dengan tadi, Tuhan pengennya bagi hidup, pengennya bagi hidup, karena dia itu, bagi hidup, membagi hidup, karena alat, dia bagi hidup, sampai, sekalibur Yesus, datang ke talon, kemanusia, minta tiga, satunya, untuk, cover me, kemaning, kairah, sekalibur Yesus, loh, yang menurut gue, kalau gue pengalaman gue pribadi, sekian, 20-20 tahun gue pelayanan, itu gue belum ketemu, satu pun, satu pun, pemimpin jemaat lo, kelahiran gue, I need help, itu gue belum ketemu, dan akhirnya, kalau ya, kalau ada fenomena yang terlai, ada fenomena yang masuk, jemaat kepetak, kalau ke gereja, ada ini, ada itu, ada itu, why, because, jari-jari-jari, dan, we are, and, itu harus di embrace, karena, enggak real, jadi, 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 karena, bagi hidup, kan, kalau bagi hidup, ya, kalau mahasis, tau dong, tau dong, kebiasaan buruk gue, lo tau dong, kalau mahasis, lo tau dong, tapi, ya, lo, 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 , apa, aku suka hilang larutkan hilang larutkan hilang makanya wajar kalau i don't see pinggir akhir terutama yang generasi yang di lawa yang menurut gua btw gua mau salam dulu selamat salam balik malam bu aku kadang-kadang suka tapi enggak emang kenapa kalau kita juga bisa kita juga bisa ngajar kalau lu kalau lu bisa ngalah tenang gimana gimana gua juga bisa ngajar dulu caranya bikin salah apa gimana halo halo iya iya gila-gila misalnya itu kadang-kadang kendalanya di situ kalau gua prati satu itu kalau dari kita kalau dari yang dipimpin kalau gua dua stop expecting tuh too much dari leedrr dan jangan lihat leadernya lu lihat Yisusnya dong gitu lu lu lihat Yisusnya lu cari cari apa lu cari siapa lu cari Yisus cari Yisusnya dong kadang-kadang kita terlalu masuk ke akal ya ah lu gak masuk ke akal kadang-kadang banyak orang yang lebih kecewa lebih kementari dibanding mendapatkan nyarinya kecewa karena mereka carinya seolah-olah ini good point ya Pak Alex kalau nyarinya apa Pak Alex mungkin dari pengalaman dari apa yang tadi disampaikan tadi discipleship yang kita bicarakan tentu discipleship untuk mengajarkan tentang Yesus nah tetapi betul sekali praktek yang banyak sekali bias seringkali orang akhirnya mengidolakan sosok ya gitu Pak Alex punya pengalaman tentang itu ya makanya saya menemukan lah ya menemukan satu pola yang menarik dari Tuhan Yesus adalah berjalan bersama ketimbang memimpin memimpinnya itu adalah dengan berjalan bersama lalu kemudian bagi hidup set example menunjukkan teladan jadi mungkin sekali mungkin sekali saya lihat ya bahwa di banyak gereja yang melayani anak muda mereka tuh merasa ini masalah perasaan ya saya belum cek persisnya tapi nampaknya mereka merasa hamba-hamba Tuhan yang berkhutbah itu tuh berjalan bersama mereka tahu pergumulan mereka ya karena pasti lebih mudah lah ya khutbah kepada anak muda dibanding misalnya kepada pendeta yang harus khutbah disitu ada opa oma hari minggu itu pendeta gereja tradisi lebih pusing cari ilustrasi gimana ngomongnya kepada semua generasi karena multi generasi ya nah jadi akhirnya akhirnya mereka merasa pendeta itu atau hamba Tuhan yang bicara di depan itu ada berdekat sama mereka walking together gitu lagi jalan bersama journey together nah jadi saya harus katakan bahwa begini mendengar khutbah aja yang relate sama hidup mereka mereka sangat bisa menikmati journey together-nya apalagi kalau bener-bener ada yang yang bener-bener ya jalan bareng gitu nemenin gitu ya nah harusnya disitu yang tadi Bung Seti bilang disitulah akhirnya terjadi mungkin awalnya mereka melihat kita pemimpin itu pastilah awalnya akan melihat wah dia adore tapi lama-lama ketika berjalan bersama sampai Yesus pun bisa minta tolong doakan aku hatiku sangat takut misalnya jadi akhirnya saya ngalamin juga ya memimpin beberapa kelompok sepanjang pengalaman melayani orang muda saya waktu itu karena konteksnya di perkantas jadi saya memimpin di beberapa kampus di beberapa sekolah itu akhirnya sekarang jadi temen jadi akhirnya tadinya tanda kutip mungkin mereka sangat melihat saya sebagai kakak yang bagaimana tapi belakangan itu bisa melihatnya tetap sih tanda kutip mengagumi tetap mungkin mengagumi tetapi mengaguminya sebagai seorang yang berjalan bersama ketimbang seorang yang gak pernah salah gak pernah bikin jadi bukan kesempurnaannya yang dikagumi tetapi melihat kepada kakak ini lagi berjalan mengikut Yesus aku juga mau ikut dia seperti dia ikut Yesus kira-kira hal itu yang saya pikir harusnya jadi pola dan kerinduan pemuridan kita kali ya tapi sore hari ini saya lihat memang ada suatu apa ya kita dibuka gitu ya beberapa poin penting yang mungkin bisa menjadi apa ya tensi kita di depan memang yang pertama tadi kita sudah memendalam disitu tentang discipleship kita udah lihat peluang ya pada saat yang sama kita juga melihat challenge-nya gitu ya bahwa pada pada proses yang sama discipleship bisa jatuh misalnya pada pengitulan tetapi tetapi jelas pada sore hari ini kita melihat bahwa itu sebenarnya arahnya kepada berjalan bersama dan menjadi autentik dalam relasi kita apa tadi Tyler ya Tyler ya itulah ya oke teman-teman itu yang pertama saya lihat sebagai garis merah kita sekarang yang kedua kita juga perlu melihat generation connection ya tadi koneksi antar generasi kita di gereja kita dari identitas kita punya apa nih koneksinya dan betul sekali kadang-kadang memang kalau kita bicara di bibar kita kan harus bicara ke semua generasi tapi bicara kepada semua kadang-kadang sama dengan tidak bicara apa-apa karena kan semua ya karena semua punya ini ya memang itulah kasih karunia seikor lagi ngerenung kadang-kadang kisah para rasul itu mungkin dalam konteks kita ini kalinya bahasa dari lingkungan hidup kita masing-masing orang tua dengernya secara orang tua anak-anak dengernya secara anak-anak cuman terlepas dari karyawan itu saya kira challenge tetap menjadi ada di sana bagaimana kemudian kita punya intensi yang jelas oke itu hanya highlight aja yang mencapai karena nanti akan berubah dan juga kaitan dengan menjadi kerja yang lebih terbuka hadir di tempat di mana orang berkumpul yang pentingnya hanya memang kadang-kadang kalau mereka juga kumpulnya berdasarkan apa ya interest pasif kembali ada challenge juga untuk masuk ke kelompok-kelompok karena memang sudah punya berat juga tadi kebetulan di sini ada Mbak Catherine ada Mas Gigi mungkin ada satu lagi yang mau ditambahin atau mungkin yang lain juga boleh lagi jadi sharing silahkan teman-teman ini kebetulan Bang Alex kita punya PA paralel dengan teman-teman remaja jadi persis di jam yang sama ini tabrakan waktu ini beberapa teman kita ada di sana Mbak Cisokya kita memang apa namanya menerima apapun silahkan mungkin ada yang mau sharing lagi selamat malam malam teman-teman mungkin gak mau ngasih mungkin yang bersangkutan tidak mau dapat pengakuan tapi jujur kakak iman saya ya Bung Zeti dan bisa dibilang memberikan saya sebuah disiposif yang tadi Pak Alex sudah bilang dan memang benar bahwa terkadang anak milenial walaupun saya juga perbatasan suka di sok jadi kalau udah ngelihat sok kadang sekreternya di atasnya sok sok gitu suka gak perhatikan lagi kadang gitu itu sih sebenarnya tapi kalau saya lagi berat alam kami pecah masuk dari pemuda ya dari sisunya juga dari sosoknya dulu dimana nanti kalau memang sosoknya tadi seperti Bung Zeti bilang memang mengayomi dan memang dia mengajarkan kebaikan-kebaikan yang Yesus bukan dirinya akhirnya pasti akan anak-anak muda itu sudah akan terhincu atau terpantir untuk mengikuti